Salam kasih bagi teman semua, jumpa lagi dengan saya Pascal Venter Tandi Abang Kali ini saya akan membagikan salah satu aplikasi yang sangat berguna bagi kita Dokter-dokter lulusan baru, dokter umum, ataupun dokter intensif Nah disini terdapat berbagai penyakit yang dapat kita pelajari mulai dari anamnesis sampai penatelaksanaan Dia juga menyajikan topik-topiknya secara terstruktur di bagian medical topics ini Kemudian dia menyediakan juga video, kemudian ada kalkulator klinis dan ini resources ini adalah sumber-sumbernya Kemudian penyakit-penyakit yang kita dapat, dapat kita simpan di menu favorit Nah disini juga terdapat menu pencarian Misalnya kita ingin mencari kasus mengenai miastenia grafis Ada muncul disini, maka kita sisa klik Akan muncul miastenia grafis Penulisnya dia berasal dari mana dan kapan revisi terakhir dilakukan Disini dibahas secara menyeluruh Kemudian antibody abnormalnya Kemudian juga disediakan bentuk yang jarang Kemudian ada tanda dan gejala Tersedia juga Diagnosis Kemudian terapi atau treatment Dan ini adalah poin-poin pentingnya Selain itu di luar menu pencarian Kita dapat mencari satu persatu Menggunakan medical topics Nah pada menu medical topics kita dapat melihat berbagai bidang kedukteran Mulai dari kardifaskular, farmakologi klinis, dan lain-lain Nah misalnya saya ingin mencari tentang muskuloskeletal dan kelainan konektif tisu Misalnya saya belajar mengenai kelainan pada tangan Nah penyakit yang sering saja Seperti carpal tunnel syndrome Seperti biasa disajikan bahwa carpal tunnel syndrome ini ditulis oleh Dr. David R. Steinberg Seorang dokter pada Universitas Pennsylvania Kemudian ditampilkan juga kapan revisi terakhirnya Dan disajikan secara menyeluruh Mulai dari definisi, tanda gejala, diagnosis Nah pada diagnosis ini juga ditampilkan Mengenai kalkulator klinis Jadi ada scoring cara menghitung Apakah seseorang menderita carpal tunnel syndrome atau tidak Nah treatment yang ditampilkan disini Sangat beragam Mulai dari edukasi Pemberian obat Hingga penata laksanaan bedah Dosis obat juga ditampilkan Kemudian tampilan cara melakukan splint juga disajikan Kemudian yang pada menu paling terakhir ada key point Atau hal-hal yang penting Jadi itu adalah menu medical topics Kemudian menu berikutnya adalah menu video Jadi pada menu video ini kita dapat mencari Berbagai video-video yang ada Misalnya Kita mau belajar tentang muskuloskeletal kembali Nah disini Menunya itu harusnya sudah di download Jadi di download itu mungkin hanya sekitar 5 detik Kita sudah dapat menonton Dari awal hingga habis Video rata-rata berdurasi 2-10 menit Misalnya sekarang Cara melakukan artrosentesis pada sendi lutut Maka akan tampil videonya seperti berikut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Disini lengkap mulai dari prosedur indikasi Hingga perawatan pasca tindakan Kita skip saja Kemudian disini juga tersedia Kalkulator klinis Pada kalkulator klinis ini Misalnya Seperti tadi yang Carpal Tunnel Syndrome Scoringnya Misalnya yang paling sering kita gunakan itu adalah Obstetri dan ginekologi Nah disini kita misalnya mengukur Kira-kira usia kehamilan sudah menginjak berapa minggu Maka kita memilih menu Pagnancy Gestation by LMP Last Menstrual Period and Ultrason Biometry Nah disini misalnya tanggal hari ini yaitu 13 Mei tahun 2021 Kemudian sisa kita mengisi hari pertama hari terakhirnya Atau Last Menstrual Period Misalnya dia pada bulan Desember Kemudian tanggalnya tanggal 31 tahun 2020 Maka akan tampil di bawah usia gestasi Usia gestasi berdasarkan hari pertama hari terakhir yaitu 19 Minggu 0 hari Kemudian edisi atau tafsiran hari persalinan Yaitu sekitar 7 Oktober 2021 Nah kemudian Di bagian bawah juga tersedia bagaimana cara perhitungan edisinya Yaitu ditambah 280 hari Dan bagaimana cara menghitungnya Ada semua tersedia di bawah sini Beserta dengan referensinya Selain untuk menghitung usia kehamilan Disini juga sering kita gunakan Untuk menghitung creatinine clearance Nah misalnya kita menggunakan creatinine clearance Nah disini kita dapat melakukan input Data-datanya dan hasilnya akan tampak disini Kita juga sering menggunakan seperti misalnya untuk kasus-kasus pediatri Seperti cara menghitung upguard score Sisa kita masukkan nilainya setelah kita mengukur Kemudian akan tampil hasilnya di bawah Setelah tampil dia juga menyajikan hasil normal Bahwa 7-10 adalah normal dan 0-6 adalah distress Begitu juga di bagian referensi lengkap Selain itu di menu keempat ada resources Pada menu resources ini adalah Ada hasil lab normal Seperti ini Kemudian Pada hasil lab normal ini Kita bisa lihat seperti ini Kemudian misalnya hasil lab normal untuk urin Maka akan tampil seperti ini Dia juga menyediakan dalam bentuk tabel Jadi kita klik tabelnya Akan muncul tabel seperti ini Misalnya Chlorid Disini spesimen yang digunakan Kemudian ada satuan konvensional dan SI unit Tapi disini dia tampilannya kecil Karena kita menggunakan tampilan landscape Apabila kita menggunakan tampilan portrait Dia akan sedikit lebih nyaman Seperti ini Kita kembali ke tampilan landscape Selain itu disini juga tersedia Audio Tersedia tabel Dan lain-lain Nah misalnya kita sudah belajar mengenai beberapa topik Yang sering kita gunakan Jika kita ingin menyontek atau ingin mereview kembali dengan mudah Dapat kita simpan pada menu favorit Sekian dulu informasi dari saya Terima kasih telah menonton